Penyarapan kuota subsidi yang boleh dibilang sudah semuanya ini, itu menunjukkan bahwa program subsidi ini sangat-sangat berpengaruh terhadap kelanjutan daripada perkembangan industri KBLBB di tanah air, dan juga konsumen sedang menunggu kebijakan yang lebih konkret terkait dengan perpanjangan daripada program bantuan pemerintah ini. Sehingga kami sangat mengharapkan di kesempatan kali ini, kami bisa mendapatkan arahan terkait dengan kelanjutan dari program bantuan pemerintah ini untuk tahun-tahun berikutnya. Kira-kira inputan dan saran dari kami sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi masukan dari yang lain? Silahkan. Masih ada. Ada yang mau menyampaikan? Yang lainnya? Ini kan kita mendengarkan seluruh masukan, jadi unek-uneknya disampaikan saja di sini. Silahkan. Selamat pagi pada Bapak Pimpinan Komisi 7 dan pada para... Koreksi. Jadi, Pimpinan DPR langsung yang menerima. Ya, pada Pimpinan DPR. Jadi, Komisi 7-nya minggu depan baru dimetuk. Oh, baik. Baik. Ya, mohon maaf Pak. Ya, selamat pagi pada Pak Pimpinan dan pada para anggota. Perkenalkan, saya Andri dari mewakili PT Terang Dunia Internusa atau brand yang dikenal mungkin dengan nama United. Kita berangkat dari industri sepeda, lalu kita mengembangkan ke sepeda listrik dan juga motor listrik. Saya juga selaku Wakil Ketua 2 di AISMOLI, di asosiasi. Mungkin ada beberapa tambahan dari kami, Pak. Yaitu kami ingin meminta kejelasan juga, Pak, untuk kuota yang dianggarkan di tahun 2023 dan 2024. Di mana yang kita tahu pada awalnya, kuota yang diberikan itu secara total adalah 600 ribu unit. Namun, di bulan Agustus ya, akhirnya kuota tersebut berubah menjadi 50 ribu unit. Lalu, selang beberapa minggu kemudian, ada penambahan kuota sebesar 10.857 unit, sehingga total menjadi 60.857 unit. Nah, kami ingin meminta juga penjelasan ya mungkin, bagaimana hal ini bisa terjadi, karena kalau kita mengacu kepada Kemen Perin, peraturan perindustrian belum berubah.